Sebagai bentuk peningkatan pengawasan dan keamanan bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, pemeriksaan daerah telah memasang kamera pengintaian di 12 lokasi keramaian dan rawan kejahatan. Laka ini dianggap penting sebab dengan adanya kamera pengawas, aktivitas masyarakat Bengkulu Selatan bisa terkontrol, dan pemasangan CCTV bisa meminimalisir aksi kriminalitas yang selalu menjadi kekhawatiran masyarakat. Lokasi penting yang dipantau melalui CCTV berada di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, kawasan perkantoran DPRD, dan sekitaran komplek perkantoran Pemkab Bengkulu Selatan. Kawasan-kawasan ini merupakan lokasi sentral. Selain faktor kawasan perkantoran, lokasi ini merupakan pusat keramaian seperti halnya seputaran Jenderal Sudirman, dan perkantoran DPRD Bengkulu Selatan. Kepala Dinas Kominfo Bengkulu Selatan, Farik Hafiz, mengatakan, Untuk saat ini proses pemasangan kamera pengawas sudah dilakukan. Nantinya seluruh aktivitas masyarakat terekam selama 24 jam. Pusat pemantauan berada langsung di kantor Bupati, Dinas Kominfo, hingga Mapolres Bengkulu Selatan. Kepala Dinas Kominfo Bengkulu Selatan juga mewarning agar masyarakat bisa menjaga etika ketika berada di ruang publik. Demi menjaga ketenteraan, ketertiban, serta menghindarkan dari kejahatan yang ada di Bungkulu Selatan. Servernya di mana saja itu Pak? Nanti untuk server, rencananya kita akan tempatkan di tiga titik. Yang pertama itu di kantor Bupati, yang kedua di Pores Kabupaten Merusatang, kemudian di Dinas Komunikasi dan Informatik. Tidak hanya kepada masyarakat sipil saja, Dinas Kominfo juga memperingatkan agar aktivitas negatif seperti balap liar di lokasi perkantoran pemerintah daerah dan kawasan Sudirman untuk segera dihentikan. Apalagi saat ini kamera pegawas sudah dipasang. Anggi Doverdo, RBTV, melaporkan.